Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya di grupontoro channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba serpinya sore ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman nah ini saya baru pulang dari melatih merpati kolom bagi joki lepas ya tapi saya juga sebenarnya seperti yang saya katakan di video terdahulu saya punya misi untuk belajar dari pengamatan saya di lapak kolom dan saya sebagai joki lepasnya nah ini pengamatan saya terhadap burung yang agak susah ngolong ya teman-teman semua yang saya amati itu sebenarnya hal-hal yang menurut saya itu memang sewajarnya ya artinya begini teman-teman ketika kita melatih merpati di kolongan apalagi itu piek memang sepengetahuan saya dalam pengamatan itu memang lama sekali ya prosesnya sebagai contoh ini punya teman saya walaupun dia dari traf bagus Hai ah ternyata dalam beberapa giringan dia belum bisa ngolong dan dari hasil pengamatan saya itu sebenarnya bukan faktor dia sulit untuk ngolong tapi sebenarnya karena kekurangan tenaga ya artinya tenaganya belum full dan belum mampu untuk ngolong karena kalau menurut saya untuk merpati yang ngolong itu perlu tenaga yang besar ya artinya begini teman-teman kalau dia bedingnya atau turunnya itu dari jam 11 atau jam 10 mungkin walaupun tenaganya kurang besar atau kurang kuat dia akan tetap bisa landing ya tanpa membuang dan kadang ini karena faktornya ini membuang yang saya lihat kalau dia tenaganya kurang besar atau belum cukup untuk meeting itu kalau untuk yang jam 10 jam setengah sebelah itu mungkin dia nggak akan ngebuang apalagi tempatnya kan luas ya kalau untuk di kolongan itu artinya tidak seperti di rumah kalau di rumah saya itu bahkan kayak ngeluang gitu ya di belakangnya itu banyak pepohonan itu kadang-kadang kalau burung yang kurang bagus mentalnya dia akan ngebuang sebelum turun sampai bawah tapi kalau dia sudah terbiasa artinya tenaganya kuat dia bisa turun sampai bawah tapi kalau di kolongan itu kalau cuma jam 10 jam 11 saya tetap yakin walaupun tenaganya kurang dia akan tetap sampai di bawah ya tapi kalau untuk burung turun di jam setengah 12 atau jam 12 itu memang saya perhatikan perlu tenaga yang besar nyatanya punya teman saya ya dia terah bagus badannya bagus tapi latihannya kurang banyak kenapa saya bilang kurang banyak karena dari terbangan beberapa kali di saat-saat terakhir dia terbang 7 atau 8 kali ya terbangan yang ke-6 itu sudah mulai kelihatan dia lelah dari terbangan 3-4-5 aja dia belum bisa sampai di atas kolongnya biasanya dia dari jauh sudah minta di klepek dia turun begini nah kemudian ketika tadi sudah mulai ada tenaganya maksudnya dia dari jam setengah 12 itu dia bisa turun maksudnya dia nggak minta turun dari jarak jauh tapi dia sampai di atas kolong ya begitu di atas kolong begitu di klepek dia turun tapi disini tetap dia karena kurang tenaga itu saat di atas kolong itu dia kayak nggak mampu ya dia buang gitu ini kesimpulan saya sendiri ya saya harap ini betul karena memang kalau saya perhatikan dari cara dia terbang sebenarnya dia belum tenaganya belum full ya masih mungkin masih setengah lebih sedikit lah kalau kita bikin itu saat 100% untuk fullnya itu sekitar masih 60-65 atau sampai 70% ya untuk tenaga yang dia dapat dari pelatihan ini peristilan aja ya dalam permainan merpati nah tenaganya itu belum full jadi dia ngebuang ya waktu dia di atas kolongan itu ngebuang kalau mau dibilang dia takut dengan tali sebenarnya menurut saya nggak karena gen bawaan dia sebagai anakan burung kolong itu nggak sepertinya nggak akan ini ya nggak akan hilang ya dia tetap kalau lihat tali dia nggak akan takut apalagi sudah beberapa giringan dibawa ke lapak dan sudah selalu melihat tali itu ya jadi menurut kesimpulan saya dia tenaganya belum kuat jadi kalau teman-teman melatih baru 3-4 kali giringan terus apalagi piyik ya terus belum bisa ngolong atau masih jauh dia sudah minta klepek terus turun gitu ya turun gitu akhirnya nggak sampai ke atas kolong itu teman-teman usah khawatir yang penting teman-teman udah yakin burung itu bagus dan akan bisa ngolong pada satu saat latih saja itu nanti pada saatnya itu begitu tenaganya sudah terisi ya sudah terisi bagus itu saya yakin tetap ngolong nggak mungkin nggak ngolong ya kecuali dia nanti dalam kondisi yang kurang sehat maka tanpa sekali dia ya tetap terbangannya kurang bagus lah nggak seperti biasanya makanya dalam pelatihan merpati itu ada teman saya yang bilang kalau belum sampai 20-30 kali lepasan tanpa di jeda terlalu lama belum kuat itu belum layak menjadi player katanya saya juga setuju karena memang saat bidding di atas kolongan itu tenaganya memang harus besar saya lihat itu kadang-kadang dia menanat gitu ya seperti burung teman saya yang saya ceritakan tadi yang yang buang di atas kolongan itu mungkin karena dia tenaganya memang belum sampai atau belum penuh atau belum kuat dia akhirnya kebuang nah jadi kalau menurut saya kalau teman-teman menghadapi masalah itu nggak perlu ada kekhawatiran untuk burung itu jelek atau apa yang penting sudah yakin pegangan bulu tulangan sudah mendukung semua santai saja kita latih saja secara bertahap dan anggap saja itu hiburan jangan kita mungsrung ya mungsrung itu terburu-buru untuk bisa ngolong itu saya yakin nanti tetap bisa ngolong karena burung saya sendiri itu walaupun dia lambung ketika terbangannya saya lihat kurang kurang gimana kurang gesit gitu ternyata dia juga nggak mau ngolong padahal waktu awal-awal dilatih itu justru dia bisa ngolong tapi kemari-kemarinya karena pernah saya istirahatkan lama sekali sampai dua minggu saya anggermkan itu ternyata tenaganya agak ngedrop ya agak kendor lagi nanti ini saya akan latih secara kontinu lagi nggak saya panjangkan masa anggermnya karena memang saya pindahkan ya dari giringan A ke giringan B dengan tujuan nanti saat pelatihan itu tidak terganggu dengan adanya lomba ini kemarin kebetulan saya ambil giringan A kemudian ada lomba 2 kali berturut-turut ya tanggal 3 sama tanggal 21 jadi yang untuk tanggal 21 seharusnya saya ngelatih di minggu itu maksudnya akhirnya saya pindahkan ke giringan B jadi tidak bertabakan dengan jatah lomba jadi nanti bisa konsisten setiap dua minggu sekali setiap giringan saya latih itu ya teman-teman jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau di awal-awal pelatihan merpati pie itu seperti susah sekali ngolong itu biasanya karena kekurangan tenaga kekurangan tenaga belum full aja kalau begitu sudah full nanti dengan sendirinya akan ngolong dia karena nanti kalau memang tenaganya sudah full akan tampak ya akan tampak dia akan gampang naik mulai mulai naik ya terbangannya mulai naik kemudian nanti di saat dia sudah sampai di dekat kolongan itu tinggi nah itu perlu di toser ya perlu diberikan dengan toser supaya melatih dia untuk mending ke dalam kolongan itu kayaknya gitu aja ya simpelnya kita tetap perlu pelatih untuk melatih dia terbiasa masuk kolong dan masuk kolong itu merupakan kebiasaannya tapi ya itu melatih kebiasaan itu yang memakan waktu yang cukup lama oke semoga sharing saya di lapak sebagai joki lepas dan mengamati burung di lapak bisa menjadi referensi dan pandangan teman-teman dalam bermain merpati terutama pemula yang kadang-kadang punya perasaan waduh gagal ini latihannya jangan-jangan punya pikiran gitu tetap aja kita latih pelan-pelan secara bertahap nanti satu saat tetap ini ya tetap pada waktunya dia akan ngolong dan nanti setiap pelatihan itu secara konsisten aja jangan sampai kita putus asa semoga ini bermanfaat terakhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh